Intro Masyarakat Jakarta Utara meminta Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan agama tameng bagi reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Alasannya akan dibangun museum sejarah Rasulullah yang sakral dan suci. Kemudian harus berdiri pengingkaran janji seorang pemimpin untuk menolak reklamasi. Kata perwakilan tokoh lintas masyarakat Jakarta Utara Sandi Suryadinata di Pantai Ancol Minggu 5 Juli 2020. Sandi menegaskan reklamasi itu merupakan perusahaan lingkungan dan bentuk penyelewengan dari salah satu janji kampanye Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Janji politik Anies tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat memberikan amanah kepadanya untuk memimpin Jakarta. Jangan apa-apa bawa nama muslim, untuk museum berapa hektare, sisanya untuk kepentingan ekonomi dan politik, tegas Sandi. Sandi mengatakan, masyarakat di Jakarta Utara masih berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat mencabut surat keputusan tersebut sebagai pembuktian akan janji kampanye. Selain itu, Anies dapat membuktikan jika proses politik benar-benar sehat tanpa adanya intervensi dari siapapun. Hal senada disampaikan tokoh pemuda gerakan bangun Jakarta Utara Kemal Abu Bakar yang menyatakan reklamasi Ancol untuk jumlah keseluruhan 155 hektare. Jika semua alokasi itu dibangun museum dan masjid, masyarakat tidak akan menolak. Kami berharap janganlah dibenturkan isu reklamasi digiring menjadi sentimen agama. Kalau menurut saya itu kurang baik, kata Kemal. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol TBK dengan total luasan sebesar 155 hektare. Izin dalam betul surat keputusan atau SK Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan reklamasi dunia fantasi seluas 35 hektare dan perluasan kawasan rekreasi Taman Imbian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare. Tertanggal 24 Februari 2020. Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin membangun museum sejarah Rasulullah di atas lahan perluasan kawasan Taman Imbian Jaya Ancol menuai kritik. Politikus Demokrat Ferdinand Hutahian meminta Anies Baswedan tidak memanfaatkan sentimen agama untuk memuluskan kebijakan reklamasi di Ancol. Nis, saranku nih, kau kan PhD. Cobalah gunakan ilmu yang kau punya. Jelaskan secara keilmuan, mengapa reklamasi Ancol ini boleh? Reklamasi R.A.Hok tak boleh. Jangan kotori agamalah untuk ini. Tulis akun Twitter at Ferdinand Heantiga, serasa 7 Juli 2020. Ungkahan Ferdinand ini melampirkan pemberitaan GBNN.com dengan judul, Anies Baswedan diminta berhenti menggunakan agama sebagai tameng reklamasi Ancol. Diketahui, protes rencana reklamasi juga disampaikan oleh banyak pihak, terkhusus oleh masyarakat Jakarta Utara. Mereka meminta Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan agama sebagai tameng bagi reklamasi perluasan kawasan Taman Imbian Jaya Ancol. Terima kasih telah menonton!